Bayangin deh, gimana kalau mamamu yang mainkan squid game? Inilah dia, tantangan squid game kaya versus miskin. Diatur oleh mama. Oh, hello mama. Ada yang bisa kubantu? Ini dia bayinya. Siap untuk dibawa pulang. Oh, gemesnya. Siapa nih? Bayimu. Nih, ini pasti menarik. 15 tahun kemudian. Bayi cantik ini dapatkan kado di hari ulang tahunnya. Keren. Apa tuh? Hougah! Betty akan main squid game. Astaga. Haduh, haduh, haduh. Please. Tony. Bayi kaya satu ini sudah besar. Dari kecil, dia pengen banget main squid game. Lagi pula mamanya yang jalankan itu. Nyam, nyam. Waduh. Ini gak seasik yang kamu kira. Aduh, kebelet. Bajanya ketat banget. Ah, bodo amat deh. Kalau udah kebelet, mau gimana lagi? Hei, Betty. Hah? Dia ambil bajunya. Hah? Hei. Bocah kaya dapet es krim favoritnya. Tapi, tunggu dulu. Dia gak bisa gerak kalau ada boneka pengawas. Oh, sial. Es krimnya akan meleleh. 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 Jangan gerak. Ups. Kayaknya ketahuan. Oh, dasar anak nakal. Mister Squid. Sikat. Hah? Oke. Tameng. Hah. Oh, Betty. Itu jadi senyata makan tuan. Selagi Tony asik nge-flop. Kayaknya aku jelasin aja aturan mainnya. Saat nona kecil baju orangnya gak lihat. Kalian harus gerak sampai selesai. Tapi, jangan sampai ketahuan ya. Nanti kalian dapat masalah. Sejauh ini, aman. Hah? Tidak. Tony. Tepat di bawah kaki Betty yang malang. Dia kejebak. Tapi, tunggu bentar. Aku yakin kamu gak tahan buat joget lagu TikTok. Hah. Joget dong. Dan sekarang, terimalah akibatnya. Tambahkan permen karet. Tapi, jangan lupa. Lindungi kepalamu dari benturan. Makasih, Mama. Mimpi indah, pangeranku. Gak ada yang lindungi, Betty. Guys. Lihat deh hadiahnya. Burger. Sudah. Kita harus ambil. Tunggu dulu. Kayaknya lantai itu kurang aman. Cobain deh. Dan, lantainya pecah. Ayo kita maju. Aman. Pokoknya harus hati-hati. Duh. Yang mana ya? Hah? Hacu. Kalau boleh tahu gimana caranya. Oke, gigi pintar. Tontonlah kabel listriknya. Sempurna. Sekarang, ayo kita beraksi. Jangan lupa giginya, Nona. Kita berhasil, guys. Wuhu. Dan, Tony mulai coba langkah lain. Uh, untung ada powerbank. Kelihatannya dia makan enak. Hadah, keren banget. Enaknya. Ku yakin Betty marah besar. Yap, itulah akibatnya. Oke, aku gak ikutan deh. Hello. Waktunya pesta. Tapi, jangan lupa. Dilarang bawa makan dan minum. Dan, tidak, Tony. Kita gak bisa nyogok. Dasar anak nakal. Kita balik lagi. Gak bawa makanan, kok. Cuma bawa pengawal. Yap, kita berhasil. Silakan. Oh, Betty. Kamu gak bisa baca. Ada ide. Wow. Artis, rap. Silakan, silakan. Masuklah. Tapi, kita semua tahu kalau Betty bawa camilan. Mantap. Kamu lihat siapa. Kelihatannya dia naksir pengawal. Wah. Dan, itulah dia pengawalnya. Oh, nyembelin banget. Mampus deh kita. Semuanya salahkan si rapper. Duh, ya ampun. Waktunya pesta keripik. Dan, jangan tanya gimana cara dia makan pake topeng. Hah, soalnya aku bodo banget. Bangun, guys. Ada apa? Aku juga lapar, kok. Ayo kita ke dapur. Oke, kelihatannya gak ada makanan sama sekali. Uh, ada biskuit yang terlihat enak. Yeah. Pagi, Betty. Ada apa sih ribut-ribut? Wow. Kamu tahu kan itu biskuit tantangan? Dan, tidak, Betty. Kamu gak boleh minta. Baiklah. Pengumuman. Pengumuman. Ada yang curang. Tekan alarmnya. Hah? Gak ada yang datang. Yang bener aja. Kayaknya Tony bisa lolos. Kamu kurang beruntung, Betty. Kecuali. Ini dia. Mau besarkan penjaga? Aduh. Jangan gak... Rep. Itu berhasil. Kamu dalam masalah besar, tuan. Lihat nih. Mama. Nih bocah minta bantuan mamanya. Jangan main-main, kalian. Dan dia bisa dapatkan semua biskuitnya. Nih. Silahkan. Jangan marahin aku, ya. Kata penjaga. Sial. Nyebelin banget. Nyam. Krim kocok bisa redakan semua. Betty juga mau. Oh, Nona. Jangan ngarep kalau kamu bukan anak siapa-siapa. Maaf, ya. Itulah akibatnya. Tantangan apa, nih? Wow. Betty, kamu duluan. Pasti ada sesuatu di mejanya. Ternyata aman. Tony, ayolah. Giliranmu. Ini dia. Wow. Pasti sakit banget. Lihatannya Betty beruntung di babak ini. Hah? Hei. Ada mamanya Tony. Dia perintahkan pelayannya untuk jadi meja buat Tony. Yap. By the way. Ayo kita ujian. Kalian harus tiru gambar di depan. Selamat mencoba. Ini bukan tantangan yang sulit. Oke. Ayo kita lihat hasilnya. Betty, gadis miskin. Tunjukkan gambarmu. Waktunya dinilai. Wow. Tony, iuh. Dia nggak ngerti tugasnya harus gambar apa. Dan sekarang dia jiplak gambarnya Betty. Aduh, aduh. Kok bisa sih? Kok bisa sama? Bu Guru datang. Kita lihat siapa pemenangnya. Dalam sekejap, dia tahu kalau punya Tony gambar palsu. Inilah hukumannya. Oh, tunggu dulu. Mama kaya, telpon Tony. Maaf, Betty. Lagi pula namanya Tony yang punya permainan ini. Berantakan. Halo, guys. Seru banget. Aku penasaran isinya apa. Tony intip isinya dan dia tukar piringnya. Jadi curiga deh. Tapi, lihat deh pizzanya. Terlihat enak. Dan, stick pass untuk Betty. Apa-apaan ini? Setidaknya, pizza Tony enak. Gak kaya ini. Payah. Masa stick PS? Betty, sebaiknya kamu lihat. Itu bisa kendalikan para penjaga. Kita bisa ngapain aja dengan stick yang keren ini. Punya ide, Nona? Cobalah. Tony, sini kan pizzanya. Bener banget. Mulai hari ini, Betty punya pelayan pribadi. Kamu gadis beruntung. Dia benar-benar dilayani. Sama kaya Tony. Anggap aja dia gak akan bisa menang lagi di tantangan ini. Hahaha. Hahaha. Makasih banyak udah nonton. Episode baru keluar setiap saat. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Baiklah, sampai jumpa. Dadah!